Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kesempatan untuk kita bisa ikut doa pagi adalah kesempatan yang sangat berharga. Mari kita siapkan hati untuk datang menyembah Tuhan, menanti-nantikan pesan firman Tuhan bagi setiap kita. Kita berdoa sama-sama. Bapak di dalam surga terima kasih untuk hari yang baru, hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan damai sejahtera. Hari ini adalah harinya Tuhan, kami mau bersukacita di dalam Tuhan, kami mau memulai hari ini dengan mencari hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu di hidup kami dan mendengarkan firman-Mu serta melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus di dalam namamu, kami berdoa mengucap syukur, terimalah ya Tuhan pujian penyembahan kami, biar itu berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Amen. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Sumber pengharapanku, ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Sumber pengharapanku, ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Sumber pengharapanku, sumber pengharapanku. Sumber pengharapanku, penolongku, dan alaku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Penolongku, penolongku, dan alaku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kepadamu, sumber pengharapanku. Engkau penolong kami, penolongku, dan alaku, tiada yang sepertimu. Kepadamu, ku bersyukur. Kepadamu, sumber pengharapanku. Penolongku, dan alaku, tiada yang sepertimu. Sepertimu, tiada sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada sepertimu, Tuhan. Tiada yang sepertimu. Tuhan. 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 Sampai jumpa. Yang telah menjelaskan sekenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini sepertika Tuhan, tiada sepertika, tiada sepertika. Yang telah menjelaskan sekenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini sepertika. Tuhan kasihmu, kasihmu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan. Lain mataku engkau hapuskan. Tak seorang pun di dalam hidup ini sepertika. Ini sepertika Tuhan, tiada sepertika, tiada sepertika. Yang telah menjelaskan sekenap hatiku. Tuhan, tiada seorang pun di dalam hidup ini sepertika. Tuhan, kasihmu mengalir. Masihmu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan. Yang telah menjelaskan. Air mataku engkau hapuskan. Tiada sepertika. 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 Yesus. Yang telah menjelaskan sekenap hatiku. memiliki sepertika. Tiada sepertika. Dan seorang pun. Tras seorang pun di dalam hidup ini sepertika. Tan can anyah morda terkenal. Tak seorang pun, tak seorang pun, di dalam hidup, di sini seperti Tuhan. Tuhan, mari sembah Tuhan, memasbur bagi nama yang, syarananana, nama yang nama yang nama yang nama yang nama yang nama yang nama. Tuhan, mari sembah Tuhan. Tuhan, mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. 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 Tuhan, like Tuhan. иться bersamara terburuk Tuhan. Tuhan, mari sembah Tuhan-Tuhan. Tuhan, valuable Buddha ini adalah Allah yang dekat. Allah yang mengenal hati setiap kami ya Tuhan. Lagi ini biar hati kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarkan hadirat Allah yang manis terus tinggal bersama dengan setiap kami menjadi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk hadiratmu Terima kasih Kau berkenan hadir ya Tuhan Dimanapun kami berada pagi ini Disitu pun engkau Tuhan Ketika kami panggil namamu Yesus Engkau dekat dengan setiap kami Berbicara ya Tuhan lewat firman Tuhan Kami mau baca, kami mau dengar Dan kami mau lakukan roh kudus Bantu kami mengerti firman Tuhan Bantu kami melakukan firman Tuhan di hidup ini Supaya hidup kami memuliakan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sambut firman Tuhan Haleluya, Amen Yang bawa Alkitab bisa siapkan Alkitabnya sama-sama Kita bisa baca beberapa ayat Kalau Anda di perjalanan Anda dengarkan firman Tuhan ini Saya percaya tidak kebetulan Ada satu kalimat yang tadi ada juga di lagu pertama Padahal kita tidak janjian Saya tidak tahu tim PAW akan sampaikan pujian penyembahan apa Pimpin kita dalam lagu pujian penyembahan apa Tapi sejak penyembahan pertama, lagu pertama Saya tahu ini isi hati Tuhan buat setiap kita, Amen Hari ini saya beri tema sharing ini Tenanglah jiwaku Kalau kita ngomong soal ketenangan Ketenangan itu tidak kita dapatkan ketika Keadaan baik-baik saja semuanya Seperti yang kita harapkan Justru ketenangan paling kita butuhkan Ketika keadaan menjadi seperti Tidak terkendali Kita tidak bisa lakukan apa-apa Kemudian kita Biasanya wajar Untuk respon kita itu adalah menjadi gelisah Tertekan, panik, bingung, khawatir Tapi ketika kita bisa punya ketenangan di dalam jiwa kita Ketika kita bisa berkata Tenanglah jiwaku Maka kita akan dihindarkan Dari kesalahan-kesalahan tambahan Kesalahan-kesalahan susulan Yang seharusnya tidak perlu terjadi Kalau kita bisa tenang Kalau hati kita tidak tenang Bisa jadi kita ambil keputusan yang salah Kalau hati kita tidak tenang Bisa jadi kita memperlakukan orang lain juga dengan salah Kalau hati kita tidak tenang Bukan cuma masalah kita Kita tidak bisa hadapi dengan baik Malah bisa timbul masalah-masalah baru Karena itu firman Tuhan hari ini Akan memberi kekuatan buat kita Apa sih fungsi ketenangan itu di hidup kita Firman Tuhan katakan yang pertama Kita lihat Yesaya Fasal yang ke 30 Ayat yang ke 15 Dikatakan begini Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel Dengan bertobat dan tinggal diam Kamu akan diselamatkan Amen ya Kita semua sudah kenal Tuhan Yesus bertobat Maka kita diselamatkan Tapi ayat berikutnya berkata Dalam tinggal tenang dan percaya Terletak kekuatanmu Firman Tuhan katakan Ketenangan berguna di hidup kita Yang pertama Yaitu supaya kita bisa punya kekuatan Di tengah masalah Kalau kita tenang Kita bisa kuat Kalau kita panik Maka kita kehilangan kekuatan kita itu Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua guna ketenangan di dalam hidup kita Itu ada di 1 Petrus 4 Ayat yang ke 7 saya bacakan Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Karena itu kuasailah dirimu Dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Orang yang tenang Firman Tuhan katakan Baru orang itu bisa berdoa Doa adalah kunci dari segala sesuatu Doa bukan program Doa adalah hubungan Yang natural dengan Tuhan Dan itu kunci keberhasilan kita di dalam kehidupan Anda sepakat itu ya Bagaimana kita bisa berdoa Kalau kita tidak tenang Kata Firman Tuhan Karena itu kita perlu punya ketenangan Kita perlu berkata Tenanglah jiwaku Supaya kita bisa berdoa Kadangkala ketika kita tidak tenang Kita tidak justru berdoa Kita malah sibuk cari teman curhat Kita cari orang yang mau mengerti kita Kita cari orang yang kita pikir bisa menolong kita Padahal Firman Tuhan katakan Ketika kita tenang Makalah pertama yang kita bisa lakukan Adalah berdoa Membawa perkara kita di hadapan Tuhan Kalau kita tahu ketenangan itu begitu penting Kadangkala kita bingung ya Gimana caranya supaya bisa menenangkan jiwa sendiri Kok rasanya aneh ya Biasanya kalau kita punya masalah Yang bisa buat kita tenang Itu kata-kata orang lain Orang lain bilang Tidak apa-apa Tenang aja Kemudian kita bilang oh ya ya saya bisa tenang Padahal enggak Firman Tuhan memberikan sebuah rahasia Bahwa kita bisa berkata kepada jiwa kita Tenanglah hai jiwaku Kita tidak perlu orang lain Kita tidak perlu tunggu Sampai ada orang lain yang menenangkan kita Kita sendiri bisa berkata Hai jiwaku Tenanglah Tenanglah Ada satu rahasia yang saya temukan di kitab Masmur Saya temukan menarik ya Kok Daud itu sampai mengucapkan kalimat yang ini Kalimat yang persis sama Sampai tiga kali Ya kita lihat Masmur 42 ayat yang ke enam Nanti kemudian diulang lagi Di Masmur 42 ayat ke dua belas Kemudian diulang lagi Di Masmur 43 ayat yang ke lima Tapi kalimatnya sama Bunyinya begini Mengapa engkau tertekan hai jiwaku Dan gelisah di dalam diriku Berharaplah kepada Allah Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya Penolongku dan Allahku Bagian pertama Daud sedang berbicara kepada jiwanya Hai jiwaku Kenapa kamu kok gelisah Kenapa kok kamu tertekan hai jiwaku Hai jiwaku tenanglah Gitu ya artinya ya Hai jiwaku tenanglah Tiga kali ayat ini ditulis Untuk memberikan sebuah hikmat kepada setiap kita Bahwa kita bisa menenangkan jiwa kita sendiri Rahasianya ada di kata-kata selanjutnya Ketika Daud berkata Mengapa engkau gelisah hai jiwaku Dan mengapa engkau tertekan Daud katakan Berharaplah kepada Allah Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya Penolongku dan Allahku Dari ayat ini kita menemukan tiga kunci Supaya kita itu bisa berkata kepada jiwa kita Tenanglah hai jiwaku Yang pertama karena kita berharap kepada Tuhan Karena dikatakan berharaplah kepada Allah Itu kunci ketenangan jiwa kita Bapak ibu saudara Kunci ketenangan jiwa kita bukan ketika Masalah kita selesai baru kita tenang Tapi kunci ketenangan jiwa kita adalah ketika kita tahu Bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan Tidak akan pernah mengecewakan Kalau kita mulai gelisah Dengan cepat kita langsung kembalikan lagi pengharapan kita Bukan kepada manusia Bukan kepada kekuatan diri sendiri Bukan kepada orang-orang yang kita pikir hebat Kita pikir bisa Oh orang ini pasti bisa tolong saya Itu tidak akan menghilangkan kegelisahan dalam diri kita Tapi detik kita tahu bahwa pengharapanku hanya Di dalam Tuhan Yesus Pengharapan itu seperti saw Seperti jangkar bagi jiwa Pengharapan itu tidak akan mengecewakan Maka jiwa kita akan menjadi tenang Amin Yang pertama itu cek lagi pengharapan kita Berharaplah kepada Tuhan kata Daud Berharaplah kepada Allah Yang kedua Daud katakan Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya Mengucap syukur mungkin sudah pernah Kapan waktu itu dulu Waktu ditolong Tuhan Tapi ketika dikatakan aku mau bersyukur lagi Artinya apa Bapak Ibu Saudara Rahasia ketenangan jiwa kita juga ada pada Ketika kita mau mengingat lagi kebaikan Tuhan Dan bersyukur lagi karenanya Sepanjang tahun sudah kita lewati Kita sudah menjelang akhir tahun ini ceritanya Saya percaya Tuhan pasti baik dalam hidup Anda Kalau di masa yang lalu Di bulan yang kemarin Tuhan sudah tolong Anda Maka di masa sekarang Tuhan pun pasti akan tetap menolong Anda Bersyukur lagi Kalau Anda belum menemukan alasan Untuk bersyukur untuk situasi saat ini Naikkanlah ucapan syukur Atas pekerjaan Allah di masa yang kemarin Maka jiwa Anda akan mendapat ketenangan Maka jiwa kita bisa mendapat ketenangan Dan yang ketiga Dikatakan penolongku dan Allahku Tadi lagu pertama juga dikatakan Penolongku dan Allahku Saya langsung melompat hati saya Karena saya tahu Firman Tuhan ingin mengingatkan setiap kita Rahasia ketenangan jiwa kita Yang ketiga adalah Terletak pada pengenalan kita kepada Allah Apakah Allah sungguh-sungguh sudah menjadi penolong Dan Allah dalam kehidupan kita Apa artinya Dia sebagai penolong dan Allah dalam hidup kita Artinya adalah Dia baik Allah kita baik Jangan pernah ada keraguan dalam diri kita sedikitpun Bahwa Allah kita baik Apapun yang terjadi Dia tetap Allah yang baik Tapi dikatakan dia bukan cuman penolong Dia adalah Allah Artinya dia baik Dan dia berdaulat Ketika kita tahu Allah kita adalah Allah yang berdaulat Segala sesuatu yang di luar kendali kita Ada di dalam kendali Allah Jiwa kita bisa menjadi tenang Bahkan sekalipun kita melakukan kesalahan Kita percaya dia Allah yang baik Dia Allah yang berdaulat Dia Allah yang berkata Akan turut bekerja dalam segala sesuatu Baik itu dalam usaha kita maupun kesalahan kita Untuk mendatangkan kebaikan Bagi setiap kita yang mengasihi dia Kalau kita berharap lagi kepada Allah Jangan berharap kepada manusia Kalau kita bersyukur lagi kepada Allah Mengingat terus kebaikannya Dan kita percaya dia Allah yang baik Dan berdaulat dalam hidup kita Maka kita bisa berkata Seperti firman Tuhan ini Di Masmur 116 ayat yang ketujuh Katakan begini Kembalilah tenang hai jiwaku Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu Boleh gak katakan bersama-sama dengan saya Taruh tangan anda di hati dan berkata Kembalilah tenang hai jiwaku Sebab Tuhan sudah berbuat baik kepadamu Amin Bapak Ibu Saudara Kalau anda hari-hari ini Banyak mengalami kegelisahan Dan kekhawatiran anda sulit tidur Ayo kita datang Nyanyikan lagu Yang adalah firman Tuhan juga Yang berkata Teranglah jiwaku Dalam naungan sayapmu Menembus awan kelabu Pandang kemuliaanmu Selalu ku rindu Dekat dalam hatimu Mengikuti rencanamu Mengikuti rencanamu Yesus Tuhan Raja Ku tenanglah jiwaku Tenanglah Taruh tangan di hati Sembah dia sama-sama Kami ucapkan berkat Kami berkatakan iya dan amin Atas setiap firman Tuhan Yang kami baca dan dengar pagi ini Tenanglah jiwa kami Tenanglah hai jiwaku Sembahlah Allah Bersyukurlah kepadanya Berharaplah kepada Allah Selalu ku rindu Dekat dalam hatimu Mengikuti rencanamu Yesus Tuhan Raja ku Yara lama, yara lama Mari sembah dia Hampiri tahtanya Bawa hatimu Apa adanya Datang mendekat Datang untuk berharap Datang untuk bersyukur Datang untuk menyembah Sebab dia penolong kami Dia Allah yang hidup Tentanglah jiwaku Tenanglah jiwaku Sebab Allah mengasihimu Allah berbuat baik kepadamu Hancur Camat Dengarkan, dengarkan saya, apa yang menjadi masalahnya sebenarnya bukan masalahnya, tapi bagaimana Anda mengandalkan hati Anda, itulah masalah yang sebenarnya. Hari ini saya rindu, Anda punya kuasa yang dari Tuhan, untuk berkata kepada jiwa Anda, tenanglah hai jiwaku, mengapa kau gelisah di dalam diriku, mengapa kau tertekan hai jiwaku. Berharaplah kepada Allah, dan bersyukur lagi kepadanya, penolong dan Allahku. Kalau Anda tahu hari-hari ini Anda sulit tidur, Anda gelisah, Anda mulai memikirkan hal-hal yang bahasanya enggak-enggak, Anda mulai menciptakan drama, Anda mulai mengarang cerita dalam pikiran Anda, Anda takut kemungkinan terburuk akan terjadi di hidup Anda. Hari ini maukah Anda tenang, maukah Anda berhenti, cemas dan khawatir, maukah Anda berkata kepada jiwa Anda, tenanglah hai jiwaku, taruhlah tangan Anda di hati, saya mau berdoa untuk Anda. Kau pemilik jiwa kami, kau penebus jiwa kami, kau sudah menebus jiwa kami, jiwa kami aman dan selamat di tangan kau juru selamat kami. Biarkan pagi hari ini ya Bapak, dengan firman Tuhan kami berkata, kembalilah tenang hai jiwaku, kembalilah tenang hai setiap jiwa. Sebab Tuhan sudah berbuat baik kepadamu, di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ada satu pesan Tuhan yang begitu kuat yang Tuhan taruh di hati saya. Tuhan peduli dengan bagaimana Anda memperlakukan orang-orang di sekitar Anda. Mungkin Anda sakit, mungkin Anda tertekan, mungkin Anda takut, tapi tetaplah tenang. Jangan karena masalah itu hubungan Anda dengan orang-orang yang dekat dengan Anda jadi rusak. Kalau ada di antara Anda yang ikut doa pagi ini adalah Anda adalah suami istri. Ketenangan Anda berdua akan membawa Anda berdua bergandengan tangan di dalam doa. Dan itu yang berharga di mata Tuhan. Tuhan bukan hanya peduli dengan masalah Anda. Tuhan peduli dengan kondisi hati Anda. Tuhan peduli dengan kondisi jiwa Anda. Orang-orang di sekitar Anda adalah orang yang Tuhan pilih. Untuk berada menjadi patah doa bersama-sama dengan Anda. Suami dan istri sepakat di dalam doa. Orang tua dan anak sepakat bergandengan tangan di dalam doa. Kakak dan adik sepakat bergandengan tangan di dalam doa. Disitulah letak kuasa doa. Akan bekerja dalam kehidupan Anda. Tenanglah, 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 kata Tuhan. Tenanglah. Kami memberkati setiap hubungan-hubungan yang ada. Kami berdoa agar setiap masalah yang terjadi tidak merusak hubungan. Karena setiap jiwa akan kembali tenang. Di dalam nama Yesus Tuhan, matraikan kebenaran firman Tuhan. Setiap kali kami panik, gelisah, dan takut. Kami akan berkata, tenanglah, hai jiwaku. Aku mau berharap lagi kepada Allah. Aku mau bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Allah yang baik dalam kehidupan kami. Diberkatilah setiap hubungan suami-istri. Supaya bisa sepakat di dalam doa. Diberkatilah hubungan orang tua, anak, kakak, dan adik. Supaya bisa didapati sepakat juga di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Mudah bagimu untuk menyelesaikan masalah kami. Tapi engkau tertarik dengan hati kami. Biarkan hari ini hati kami didapati berkenan di hadapanmu. Menyukakan hatimu. Terima kasih Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat. Damai sejahtera Allah. Yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kau akan mendapatkan ketenangan yang kau butuhkan, yang anda butuhkan. Anda akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah usaha anda. Diberkatilah setadi. Keluarga. Orang-orang yang anda kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. Sampai jumpa di doa pagi. Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.